Apples Iya dong Jambat dong Kalau n countable malah gak boleh Ya kalau countable Ditambah S Ya Oke Ya oke Kalau countable Ya tergantung Anda Itu countable nya mau jambat Atau enggak kan disesuaikan Kalau cuma satu ya jangan ditambahin S Misalnya saya makan satu apple Ya I eat an apple Bukan I eat an apple Salah itu malah Disesuaikan Ditambahin S kalau Ya ditambahin S Kalau bendanya itu lebih dari satu Itu yang countable Kalau uncountable itu gak ada jambat tunggal Pasti ya itu Satu I eat a banana Saya makan satu buah pisang Nah kalau makannya banyak I eat bananas Berarti makannya pisang banyak I eat two bananas I eat three bananas Tapi kalau makannya satu I eat a banana Nah kalau Uncountable gak ada jambat tunggal Ya pasti itu tunggal aja Nah kalau kita Mau jadikan Misal Bisa ya Uncountable itu Bisa dihitung Tapi harus kita kasih satuan Ya misalnya water Water itu kan Itu kan uncountable Gak bisa dihitung Nah ketika kita bisa menjadikan countable Tapi kita harus menambahin A glass of water A bottle of water Ya dikasih satu wat depannya kan A glass of water Ini segelas air Atau Two glasses of water Boleh Three glasses of coffee Juga boleh Coffee Three glasses of coffee Jadi kalau mau dijadikan Bisa dihitung Kalau mau bisa dihitung Harus ditambahkan Satuan di depannya Ada lagi pertanyaan Apa silahkan Apa mbak Anggung tambahnya Sampai jumpa Ya 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 nanti Di posting Semuanya posting ya Untuk apa Tadi ya Tugas latihannya Tadi ya Ya Adjective Dan adverb Nanti saya buatkan Spacenya Jadi anda Ngumpulinya Disitu aja Seperti yang Tenses kemarin Itu kan anda Gak ada Paling lambat Anda Ngerjain saya Periksa Eh Kalau Yang lain Mau bantu Periksa Juga boleh Misal Dosen baru ini Mau periksa Juga boleh ya Bantuin saya Untuk periksa Eh Tau aja Gak nanti Nanti kan saya juga Akan lihat Juga Nanti kan saya akan Periksa Juga Oh Nanti ya Minggu depan ya Pas TTM ya Oleh-olehnya ya Jadi Kasiannya Gak dateng TTM ya Eh Kasian deh Lu Kena aja Eh dateng Ajalah Kalau gak dateng Kenapa Kok gak bisa Dateng Kenapa Hah Oh Gak bisa Medical Medicalnya Ditunda Gak bisa Depending Next week Sayang Tandakan TTM kan Gak 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 sering Satu semester Cuma dua kali Kalau bisa Ya Diusahakan Dateng Kan Terus Kena Maksudnya Ketemu Dengan Teman-teman Lain Kan Senang Oh Oh Diusahakan Diusahakan Aja Hadir Ya kan Ketemu Teman-teman Ya Ada Ada oleh-oleh Nanti Ini bisa Selfie Selfie Ini yang Paling jauh Siapa ini Tempat yang Paling jauh Oh di Kaosyong Oh Kaosyong Itu ada Murid saya Itu juga Dari Kaosyong Ikut Pelatihan Komputer Di Indosuara Kan kebetulan Saya yang Ngajar juga Itu Itu Pelatihan Komputer Yang Saya kan Yang ngajar Itu Itu ada Namanya Mas Adi Dia Berangkat Dari Kaosyong Jam Sebelas Malam Mbak dimana Posisinya Dimana Itu cuma Seminggu Seminggu Sekali Kan Minggu Keempat Oh Iya Di mana Oh ada Di Indosuara Ada Mandarin Ada Bahasa Nanti Bulan Mei Juga Saya Akan Buka Indosuara Tapi Saya yang Ngajar Bahasa Inggris Dan Komputer Juga Di Tainan Nanti Kalau ada Yang Di Tainan Itu boleh Juga Daftar Nah Kalau yang Komputer Di Isol Di Sini Nanti Kalau inggris Saya Ngajar Yang Di Tainan Nanti Bulan Mei Minggu Ketiga Atau Gini Kalau Mau Sebetulnya Gini Saya Ada Saya Kan Ada Kelas Privat Juga Saya Kan Ngajar Privat Juga Nah Ada Beberapa Kemarin Kan Yang Itu Bilang Pak Saya Mau Private Tapi Kalau Private Saya Nggak Mau Sendirian Ngajar Sendirian Gitu Kan Kalau Anda Mau Kumpulin Temennya Nanti Saya Dateng Ke Taipei Nggak Masalah Tapi Kalau Saya Satu Orang Kan Rugi Di Ongkos Nanti Berat Di Ongkos Saya Saya Kan Nggak Di Taipei Saya Di Cungli Saya Di Cungli Di Taiyen Jadi Kalau Cuma Satu Orang Terus Saya Harus Dateng Ke Taipei Kan Aduh Rugi Di Ongkos Saya Nanti Tapi Kalau Anda Banyak Kan Nggak Minimal Empat Malah Kemarin Itu Gini Mbak Kemarin Kan Ada Juga Private Kemarin Ada Yang Private Juga Itu Malah Ketempat Saya Ketempat Saya Dateng Ke Cungli Dateng Ke Cungli Karena Di Dekat Station Kok Jauh Dari Station Station Cungli Nah Itu Di Cungyen Dicungyen 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 Tase Kalau Biasanya Saya Di itu Cari tempat Di TMS Di TMS Iya Nggak Kita Biasanya Cari Di tempat Yang sepi Yang sepi Itu Di dekat Eslit Kan ada Tungguan Di tempat Eslit Terus Saya Kasih Tahu Dulu Biayanya Anda Ayo Ayo Tapi Nggak Biayanya Nanti Saya Ngecas 10.000 Anda Kaget Nggak Untuk Biayanya Itu Jadi 1.500 Itu Untuk 4 kali Pertemuan Sekali Pertemuan 2 jam Nanti Nanti Apa Diajari Ya Di Indosuara 1.800 Ya Kalau private Enaknya Gitu Anda Bisa Atur Waktu Sendiri Janjian Sendiri Pak Diganti Soalnya Nggak Nggak Ngikutin Aturan Indosuara Nah Kalau Mau Nanti Silahkan Aja Anda Kompakan Pak Ini Minggu Ini Nanti Saya Sesuaikan Ya Empat Lah Empat Lah Empat Orang Nanti Materinya Materinya Nanti Itu Saya Sesuaikan Dari Indosuara Itu Nah Kebetulan Untuk Materinya Itu Dari Universitas Unika Namanya Unika Sugiyo Pronoto Dulu Saya Kuliah Disana Unika Semarang Saya Buatin Boleh Saya Kasih Sertifikat Saya Buatin Sertifikat Iya Kalau Di Indosuara Dapet Nanti Juga Dapet Tapi Itu Loh Bukan Dari Unika Bukan Dari Unika Saya Yang Terbitin Sendiri Itu Oh Ya Bisa Itu Diajari Itu Juga Di Indosuara Kita Ngajari Malah Diajari Bikin Email Cara Ngirim Email Kalau Ada Attachment Diajari Itu Dulu Ujian Kita Praktek Langsung Disuruh Ngirim Email Saya Juga Tau Karena Murid Saya Juga Ikut IPIT Jadi Pagi Ikut Kelas Saya Siang Setelah Ikut Kelas Saya Dia Datang Ke IPIT Ya Gak Apa Bagus Kan Belajarnya Banyak Kok Di IPIT Itu Malah Gratis Kan Di IPIT Itu Gratis Tapi Katanya Katanya Saya Gak Tau Pengajarnya Itu Gak Asik Katanya Gak Tau 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 Muridnya semangat Lama-lama kok gak semangat Kayaknya ilang-ilang Nah itu saya mikir gini Mungkin karena gratis Orang kalau gratisan itu kadang Kalau bahasa jawanya itu ngerenyeh 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 Ya itu juga bayar Karena Anda sudah bayar Gak dapat apa-apa rugi Ya makanya Bahannya mahal lagi Nah makanya saya gini Gratis itu gak selalu baik Gratis itu gak selalu baik Kadang dengan membayar Itu Anda semangat Wah aku sudah membayar kok Sudah rumong sombayar Ya rugi kan Kalau gak belajar serius Itu satu Yang kedua gini Dari pihak saya sendiri Itu menjaga Profesionalitas gitu kan Oh saya sudah terima uang dari Anda kok Gak mungkin saya Sembarangan kan Bener gak Nah jadi itu untuk saya pribadi juga Karena sudah menerima uang kan Harus kerjanya juga harus Baik gitu loh Tes 1, 2, 3 Ah gitu selamat menikmati